Terima kasih. Wah, aku mau ketemu sama orang tuanya. Aku mau minta maaf. Rasanya gak mungkin Andi melakukan hal seperti itu. Iya, sama sih aku juga mikirnya kayak gitu. Waktu itu aku sama Angga sempat nyelidikin, tapi buntu. Iya, saya juga sempat selidikin. Cuma sampai sekarang, saya belum ketemu petunjuk baru. Gimana kalau kita cari waktu untuk nyelidikin bareng? Mau gak? Ide bagus tuh. Boleh-boleh. Oke. Yaudah aku izin pamit dulu ya. Ini novelnya aku pinjem, gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Aku sekalian mau langsung kurang sakit. Yaudah, sama. Saya juga harus segera ngajar. Oke. Kita ke depan sama-sama. Iya. Pak, aku sama Mas Al ke Malang dengan beromu liburan. Bapamu oleh-oleh apa? Pak, kenapa aku kesenyum-senyum? Ini, Ma. Andin barusan chat aku. Dia bilang dia lagi liburan ke Bromo sama Malang sama Al. Apa senang dia liburan sama Al? Mama juga ikut seneng dengarnya. Mudah-mudahan mereka akur ya, Pak ya. Udah gak ada ribut-ribut lagi. Amin. Elsa pasti sedih sekali mendengar Andin bahagia sama Aldebaran. Sementara rumah tangganya sama Nino sedang terancam bubar begini. Padahal kemarin Mba Anin mau cerai. Tapi ternyata rumah tangga dia bisa utuh lagi. Sekarang malah rumah tangga gue yang di ujung tanduk. Papa gak perlu dibawain sama apa, nak. Papa gak perlu oleh-oleh. Papa minta cucu aja dari kamu sama Al. Oh ya, Misal. Ya. Kamu hati-hati ya nyetirnya. Next time kita ketemu lagi. Ya, kamu juga hati-hati ya. Ya. Misal. Ya. Nanti kalau kamu udah selesai baca novelnya, kamu kabarin saya ya. Soalnya saya mau minta pendapat kamu. Oke. Bye. 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 Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak Rafael? Iya, betul. Ini dengan siapa ya? Saya Bastian, Pak. Dari EP Oto Walk. Saya ingin ngabarin, pelek pesanan Bapak sudah masuk dari Jepang. Mau dipasang kapan ya, Pak? Gimana kalau siang ini, Mas? Sejam lagi saya sampai sana. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Aduh, kok gak mau nyala sih mobilnya? Ini pasti gara-gara kelamaan gak di servis deh. Aduh, terus gimana dong? Kok bisa gak jalan-jalan? Kenapa ya? Apa ada masalah? Kok belum jalan? Kenapa? Iya, nih, ini mobil aku. Aku gak tahu kenapa gak bisa jalan, Rafael. Oh, bisa tolong buka kapasit mobilnya, biar saya periksa. Oke. 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 Ini mesin mobil kamu overhead, nih. Kamu gak pernah isi air radiator, ya? Pasti ini mobil jarang kamu servis. Iya, sih. Yaudah, gini aja. Mending sekarang kamu saya hantar, biar mobil ini diurus sama orang bengkel. Daripada kamu telat praktek, kan? Aduh, Rafael gak usah repot-repot, ya. Aku bisa pesen taksi, kok. Enggak, serius. Ini gak ngerepotin. Lagian saya juga mau ke bengkel daerah sana. Ya, kamu mau ke rumah sakit sejahtera, kan? Iya. Emangnya gak apa-apa? Gak apa-apa. Yaudah, bentar, ya. Ya. Gak apa-apa? Baiklah. 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 Baru? Baiklah. Temenin aku ke rumah Nino ya, Pak. Buat apa kamu kesana? Nino masih emosi sama kamu. Gak akan ada titik temu. Jadi gak ada gunanya kesana, nak. Aku bukan mau ketemu sama Nino, Pak. Aku mau ketemu sama orang tuanya. Aku mau minta maaf. Bener kamu mau ketemu sama orang tuanya Nino? Bener, Ma. Aku udah banyak salah sama mereka. Aku udah banyak bohong. Aku gak enak, makanya aku mau minta maaf. Ya kalau niat kamu baik, ya. Apa temenin kamu, ya? Apa temenin kamu. Makasih, Pak. Oke, Mama juga akan ikut. Mama akan dukung kamu. Makasih ya, Pak. Ma. Yaudah. Mama ambil tas dulu ya. Kita jalan. Kalau gue dapetin hati papa dan mamanya Nino. Mereka pasti akan membantu gue buat pujukin Nino balik lagi sama gue. Gue harus bisa dapetin kepercayaan mereka lagi. Udah-udahan... Udah-udahan... Rena suka mah dia ini. Sebelum ngantor, aku mampir ke sekolahnya Rena aja dulu. Mas Rendyku. Makasih ya udah ngantarin Kiki pulang. Iya, sama-sama ya. Eh, ayam Kiki. Itu kelilipan apa cacingan? Mata kedap-kedip gitu. Apaan sih ya? Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba nyamber aja pisahnya. Yaudah, kalau gitu saya ke ruangan pal dulu ya. Mau ngambil berkas-berkas. Iya, Mas. Abis ini Kiki bikinin menu buat Mas Rendy ya. Boleh. Makasih ya. Eh, ayam Kiki. Pergi ke pasar pagi-pagi cuma buat beli peniti. Buat apa ngejar Mas Rendy? Dapetnya cuma sakit hati. Kiki juga punya. Jalan-jalan ke kebun cati. Eh, ada lubang di tengah-tengah. Siapa bilang Kiki sakit hati? Lawang Kiki lagi berbunga-bunga. Ah, ayah Kiki juga gak banyak banget ya.